Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan sekolah di daerahnya, serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua Guru! Hai sangat kreatif! Guru Keliling untuk hari ini, kita akan segera menjemput seorang guru, yaitu Ibu Desi dari SLBN 1 Bukit Indi. Mau tau kan seperti apa perjalanan kita hari ini di Guru Keliling? Ikutin terus ya! Dan jangan lupa, tetap pakai sesion untuk melakukan terus protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat kreatif, sekarang kita sudah sampai di SLB Negeri 1 Bukit Indi. Nah, langsung aja yuk kita cari Ibu Desi untuk segera kita bawa ke rumah murid. Yuk ikutin! Wah, ternyata Ibu Desi sudah nungguin kita nih sahabat kreatif! Hai Ibu! Hai! Sekarang kita akan berangkat ke rumah salah-salah siswa kita ya Ibu. Namanya siapa Ibu? Acam. Acam. Oke. Kita langsung lagi ya. Ikutin ini kejalanan kita. Ayo! Ayo! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Salah satu murid dari SLB Negeri 1 Bukit Indi. Kita langsung aja yuk masuk ke rumah Adam bersama dengan Ibu Desi. Ikutin ya! Hai sahabat kreatif, ketemu lagi nih sekarang kita di program Belajar di RRI Guru Keliling. Nah seperti episode sebelumnya sahabat kreatif, kita tetap barengan bersama salah seorang guru dan juga murid yang hari ini masih dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi ya. Tadi kita udah jemput Bu Desi ke sekolah, kemudian kita sudah antar juga Bu Desi ke rumah salah seorang muridnya untuk hari ini. Langsung aja yuk kita kenalan dulu sama muridnya Bu Desi. Nah Bu Desi, siapa nih Ibu? Hari ini murid kita yang bakal kita ajak untuk belajar di Guru Keliling. Boleh diperkenalkan dulu Bu? Boleh, oke sah. Ini anak kita hari ini akan belajar dengan Ibu, nama siswa Ibu namanya Adam Kurniawan. Iya. Dia duduk di kelas 5 SD. Kelas 5 SD, kita sapa dulu ya Adamnya. Hai Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Adam hari ini? Sehat ya? Sehat. Semangat juga? Iya. Iya, tetap semangat. Nah mau tanya dulu nih sama Adam sebelum belajar nih. Adam lebih suka kalau belajarnya itu online atau belajar langsung di kelas nih Adam? Belajar dari kelas aja. Oh kenapa? Kenapa lebih suka belajar di kelas? Karena suka menghabiskan waktu yang lama. Bersama teman-teman dan guru gitu ya? Iya. Kalau belajar online itu nggak enaknya apa Adam? Nggak enaknya menghabiskan paket dan waktu yang cengka. Iya betul-betul menghabiskan paket. Dia lebih terakhir ya. Iya betul-betul. Sama nih perasaannya sama ibu pasti ya bu ya. Oke. Nah hari ini kira-kira Adam akan belajar apa bu? Hari ini Adam belajar tematik. Itu di sini kita mata pelajarannya itu menggabung tiga mata pelajaran. Itu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, kemudian IPA. Oke. Kalau gitu sahabat kreatif kita langsung lihat yuk dan kita saksikan, kita dengarkan juga sama-sama seperti apa proses belajar Adam untuk hari ini. Silahkan Bu Desi. Terima kasih Kak Irvi. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar tentang apa lagi hari ini? Tentang menjaga kebersihan di rumah. Jadi sekarang subtema kita menjaga kebersihan di rumah. Adam pasti kalau di rumah suka nggak bersih-bersih? Suka. Suka bersih-bersih ya. Nah sebelumnya, biasanya kalau Adam di rumah bersih-bersih apa saja? Halaman, kamar. Oh halaman juga, kamar juga. Sama dapur. Nah sama dapur. Nah sekarang coba kita buka ini ya di buku. Ini ada latihannya. Coba Adam perhatikan. Nah ini. Nah sekarang kita ada wacana. Wacana ini tentang membersihkan rumah bersama keluarga. Nah sekarang ibu meminta Adam untuk membaca wacana ini ya. Membaca bacaan, teks bacaan ini ya. Adam bisa? Bisa. Yuk coba baca. Bisa. Kami membersihkan rumah bersama keluarga. Adik dan kakak selalu bangun pada jam 5 pagi. Setelah bangun kami melaksanakan sholat sebuah. Setiap hari minggu kami selalu membersihkan rumah. Kegiatan membersihkan rumah kami mulai dari jam 7 pagi. Ibu menyapu lantai. Adik membersihkan jendela. Kakak merapikan meja. Dan ayah mengumpul lantai. Kegiatan membersihkan rumah kami selesai pada jam 11 pagi. Pintar Adam. Berarti Adam sudah semakin lancar membaca ya. Berarti Adam rajin ya membaca di rumah? Rajin. Ya selama kita Corona kita gak pernah ke sekolah. Rajin membaca ya. Dengan tugas yang ibu berikan. Adam baca semua? Ya. Bagus. Nah sekarang di sini. Tadi ini materinya membersihkan rumah. Bersama keluarga. Nah di sini berarti ada ini. Adam lihat gambar. Lihat gambar. Ada gambar apa saja di dalam Adam? Ada pot. Ada alat atau peralatan untuk membersihkan rumah. Iya. Terus ada siapa yang bekerja? Ada ibu, adik, kakak, dan ayah. Iya bagus. Pintar. Nah tadi Adam sudah membaca wacananya. Baca wacananya tadi ini di sini. Ibu ulang sekali lagi ya. Membacakannya ya. Adik dan kakak selalu bangun pada jam 5 pagi. Setelah bangun, kami melaksanakan sholat subuh. Nah setiap hari minggu, kami selalu membersihkan rumah. Kegiatan membersihkan rumah, kami mulai dari jam 7 pagi. Ibu menyapu lantai, adik membersihkan jendela, kakak merapikan meja, dan ayah mengepel lantai. Kegiatan membersihkan rumah, kami selesai pada jam 11 pagi. Nah di sini Adam bisa melihat dia bekerja bersama keluarga. Adam apa juga di rumah juga ada bekerja bersama keluarga? Ada. Ada. Nah kalau Adam di keluarga, siap di rumah, apa saja yang Adam kerjakan untuk membersihkan rumahnya itu? Apa yang Adam kerjakan? Yang pertama, mengutip sampah yang ada di halaman. Oh mengutip sampah di halaman, iya bagus. Berarti di rumah kita itu punya tugas masing-masing. Adam punya tugas juga, ada kerjaan ya, membersihkan rumah. Terus mama juga kerja enggak? Kerja. Iya, mama juga kerja ya. Mama kerjanya apa? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, terus? Kalau kakak? Kakak merapikan, apa, merapikan piring. Oh, merapikan, mencuci piring sayang. Iya. Oh ya, jadi kakak bersihkan piring ya. Iya. Bagus. Nah, Adam dari bangun tidur, kemudian sampai siang, sampai sore lagi, terus malam lagi, itu kita pasti melaksanakan kegiatan. Ya, kegiatan itu dari bangun tidur. Nah, sekarang ibu tanya, Adam bangun tidur jam berapa? Jam berapa bangunnya? Jam 6. Jam 6, ya? Oh iya. Terus, Adam sholat enggak? Sholat. Iya, sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh. Sholat subuhnya berapa rakaat sayang? Dua. Oh, dua rakaat, pintar ya. Nah, jadi Adam bangun tidur, langsung sholat atau bersihkan tempat tidur dulu, nak? Sholat dulu. Oh, sholat dulu. Berarti Adam bangun tidur jam 6, terus sholat dulu ya. Habis sholat, Adam ngapain? Mandi. Oh, mandi. Terus, tempat tidurnya enggak dirapain dulu? Dirapain. Oh, dirapikan. Jadi, siap sholat, Adam merapikan tempat tidur. Eh, ada loh lagunya. Apa lagunya, Adam? Kita dulu pernah loh nyanyi itu. Apa? Bangun tidur ya? Adam bisa nyanyinya? Bisa. Bisa? Coba deh, ibu dengar Adam nyanyi. Bangun tidur ya? Apa judulnya? Bangun tidur. Iya, gitu ya? Iya. Oke. Sekarang, Adam nyanyi. Tiga, empat. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa mengasak gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Merapikan tempat tidurku. Membersihkan tempat tidurku. Yuk, sama-sama kita lagi ya. Sampai lupa sini ibu saya. Nah, kita ulang lagi ya. Tiga, empat. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa mengosak gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Hore, Adam pintar. Berarti, itu kita sudah belajar dari kelas satu ya, Adam ya? Pernah nyanyi itu. TK juga ada ya, nyanyi itu ya. Ibu dulu waktu kecil juga nyanyi itu. Nah, sekarang Adam sudah tahu. Jadi, dari bangun tidur, Adam sudah sholat jam 5 ya? Eh, jam 6 tadi bangunnya ya? Bangun jam 6, terus Adam sholat. Terus, Adam langsung membersihkan tempat tidurnya. Terus, setelah itu Adam ngapain? Setelah itu... Ayo, siap sholat ngapain? Mandi kah? Atau makan dulu? Mandi dulu apa makan? Selapan. Hah? Siap sholat? Enggak mandi? Eh, mandi. Mandi ya, berarti Adam mandi ya? Terus, Adam mandi. Nah, kalau Adam setelah mandi... Berarti Adam mandinya jam berapa? Kalau sholatnya jam 6? Mandinya jam 7. Jam 7 ya? Jadi, Adam mandi jam 7. Siap mandi jam 7, bersih-bersih. Hilah kan, bersih-bersih. Kemudian, sisi rambutnya, ganti bajunya. Setelah itu jam 7, setelah mandi, Adam ngapain lagi? Setelah mandi, main. Kan pagi kita tuh... Oh, sarapan. Adam sarapan pagi. Iya. Iya, sarapannya pakai apa, sayang? Kadang risol. Oh, pakai risol. Iya. Kadang lontong. Oh, lontong. Kadang nasi goreng. Kadang nasi goreng. Itu dibeli apa dibuat sama mama? Kalau lontong dibeli. Oh, dibeli. Kalau nasi goreng dibuat sama mama ya? Iya. Oh, pintar. Nah, itu namanya adalah urutan dari kegiatan Adam sehari-hari. Ya, jadi bangun tidur, kemudian Adam sholat, terus merapikan tempat tidur, ya kan? Terus apa lagi? Habis itu Adam melaksanakan sarapan, ya kan? Lakukan sarapan. Sarapannya sendiri-sendiri atau sama-sama dengan mama? Sama. Sama-sama, ya kan? Jadi mamanya sarapan, Adam sarapan, kakak juga. Abangnya juga. Iya. Nah, itu nanti biasanya Adam kalau mau sarapan, baca doa nggak? Baca. Baca doa, ya. Tahu nggak doanya? Kalau kita mau makan itu apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baliklana, fima razakana, fa'akina azabana. Iya, ulang lagi, nak. Allahumma baliklana, fima razakana, fa'akina azabana. Ulang lagi, nggak pakai ibu lagi. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baliklana, fima razakana. Razak tanah. Razak tanah. Tanah. Razak tanah. Razak tanah. Ha'akina azabana. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Pintar, Adam. Pokoknya kalau setiap kita mau makan, baca bismillah. Kemudian kita baca doa mau makan. Berarti pintar anak ibu. Setelah itu, setelah Adam udah makan, sudah selesai sarapan, itu Adam ngapain lagi? Biasanya ngapain? Kalau udah siap sarapan tuh, udah mandi, udah sarapan. Terus jam 8-nya Adam ngapain? Bantu mama. Oh, bantu mama. Pintar ya bantu mama di rumah. Iya, berarti ada mana yang rajin ya? Iya. Membantu mama, ngapain? Apa yang dibantu? Kutip sampah, menyapu lantai. Oh, menyapu lantai. Berarti Adam bisa menyapu lantai. Yang nyapu rumah siapa? Adam? Iya. Iya, bagus. Nah, jadi kalau di rumah, Adam itu tugasnya menyapu lah, menyapu lantai. Terus kalau kakaknya apa? Cuci piring. Oh, mencuci piring. Iya. Jadi terus, kalau mama? Mama memasak. Oh, mama memasak. Iya. Terus abang ngapain? Abang ngasih makan peliharaan. Oh, ngasih makan peliharaan. Iya, bagus. Nah, berarti di sini Adam sudah melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang untuk membersihkan rumah, baik itu lantainya, baik itu di kamarnya, juga di bagian dapurnya. Jadi, sudah memiliki tugas masing-masing. Nah, untuk melaksanakan kegiatan itu, kita memakai waktu, ya, memakai waktu, memakai jam, ya. Di rumah Adam ada jam, kan? Ada. Ada, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya. Nah, di sini juga, ya. Di sini ada jam, ya. Ada waktu di sini, ya, kan? Nah, Adam, nah, coba perhatikan. Jika ini jarum panjang, ini akan menunjukkan menit, ya. Nah, jarum pendek ini akan menunjukkan waktu, jamnya, ya, atau pukulnya. Nah, sekarang, jika jarum pendek ini menunjuk pada angkanya, berarti itu kita menunjukkan angkanya tepat, ya. Angkanya tepat. Nah, mana yang ditujuk, maka angka itu yang disebut, ya. Paham? Paham, Adam? Nah, sekarang coba. Yang ibu tunjuk dulu, ya. Ini jam berapa? Jam 1. Jam 1. Yang ini? Jam 2. Jam 2. Ini? Jam 3. Jam 3. Ini? Jam 4. Jam 4. Ini? Jam 7. Jam 7. Yang ini? Jam 11. Jam 11. Ini? Setengah 12. Ini? 12. Jam 12. Yang ini? Jam 9. Jam 9. Jam 9. Jam 9. Kenapa dia dikatakan ini jam 9? Karena apa? Karena angkanya. Iya, jarum pendeknya. Menunjukkan. Angka? Angka 9. Iya, bagus. Pintar anak ibu, ya. Nah, jadi ini karena dia menunjukkan, jarum pendeknya menunjukkan angka 9. Nah, yang ini jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kenapa dia bilang jam 5? Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Bagus. Pintar, Adam. Nah, kalau nanti ini jarum panjangnya bergeser ke angka 2, apakah ini tetap jam 5? Tidak. Tidak. Nah, itu nanti pelajaran kita di minggu depannya lagi ya, yang untuk lewat menitnya. Sekarang kita di waktu yang tepat. Nah, tadi Adam bangunnya, katanya tadi bangunnya pukul 6. Nah, sekarang Adam yang menunjukkan sama ibu, yang pukul 6 yang mana? Pukul 6 yang ini. Iya, ini ya, ini pukul 6. Nah, kemudian Adam mandi pukul 7. Ya, pukul 7. Ini jam Adam mandi. Terus, Adam sarapan jam berapa? Sarapannya jam berapa? Jam 8. Jam 8? Oh, jam 8. Terus, habis jam 8, membantu ibu jam berapa biasanya? Membantu di rumah kerja. Kerja Adam di rumah itu? Jam 10. Jam 10. Ya, jam 10. Terus, sudah selesai Adam membantu mama di rumah, membantu keluarga di rumah. Adam ngapain lagi? Ngapain dikerjakan lagi biasanya? Mengerjakan tugas. Oh, mengerjakan tugas, tugas BDR lah ya. Tugas BDR yang ibu kasih ya? Iya. Nah, itu Adam mengerjakannya di jam berapa? Di jam berapa biasanya mengerjakannya? Jam 12. Jam? Jam 12. Iya. Iya, jam 12. Itu biasanya sampai jam berapa Adam kerjakan? Sampai jam 1. Oh, sampai jam 1. Habis itu? Habis itu? Sholat kah? Sholat ke masjid. Oh, Adam sholatnya ke masjid. Sholat apa itu? Kalau jam 1 itu sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Iya, bagus. Berarti Adam subuhnya sholat. Subuhnya sholat. Kemudian zuhurnya juga sholat. Ya, bagus. Kalau sholat zuhurnya berapa rakaat? Empat. Empat rakaat. Pintar ya. Jadi, kalau itu Adam setiap hari sholatnya tidak tinggal ya. Karena sholat itu dia wajib. Nah, setelah itu, setelah sholat zuhur, kemudian Adam ngapain lagi? Pergi main. Oh, pergi main. Main sama teman-teman. Itu biasanya temannya jemput ke sini? Atau Adam yang pergi ke tempat teman? Adam yang pergi ke tempat kawan. Oh, tempat teman-teman kawan ya. Mainnya lama enggak? Enggak. Nah, enggak lama ya. Nanti, bagus enggak kalau kita mainnya sampai orang mau maghrib, sampai udah mau maghrib, baru pulang. Bagus enggak? Enggak. Enggak ya. Kenapa tidak bagus? Karena waktu sholat itu enggak boleh ditinggalkan. Nah, pintar anak ibu. Nah, jadi sholat itu kita harus tepat waktu. Ketika azan, nah kita segera kan kita pergi untuk melaksanakan sholat. Jadi, kalau gitu Adam udah tahu. Nanti di jam bermain, Adam pergi bermain ya kan? Nah, nanti paling yang sampai sebelum asar, Adam udah pulang berarti ya? Nah, nanti pas asarnya, Adam pergi sholat lagi ke masjid. Itu pergi sholat ke masjid sama siapa? Sama abang. Oh, sama abang ya. Nah, jadi Adam sudah tahu itu jam sholatnya sudah tahu dengan tugas-tugasnya ya kan? Nah, kemudian setelah sholat itu Adam ngapain lagi siap asar itu? Biasanya ngapain lagi? Biasanya ngapain lagi? Biasanya menjatuhkan PR yang ketinggalan. Oh, jadi istilahnya belum selesai ya? Belum selesai tugasnya. Kemudian Adam udah ini ngulang lagi ya? Diulang lagi pelajarannya ya? Nah, jadi mengulang lagi kalau ada yang salah, kalau ada yang belum terisi begitu. Atau ada yang ragu, kalau ragu menjawabnya tanya sama siapa? Tanya sama mama atau ayah. Oh, tanya mama sama ayah. Nah, tadi kita sudah belajar apa yang Adam kerjakan di rumah. Membersihkan, membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah dengan menyapu lantai. Kemudian ketugas kakaknya juga tadi. Ngapalagi? Membersihkan, mencuci piring. Kemudian mamanya ngapain tadi? Apa? Menyiram tanaman ya? Memerapikan tanaman. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga kebersihan di rumah. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iman. Bagus. Nah, Adam. Nah, untuk sementara itu nanti Adam itu dulu kita pelajari. Nanti kita sambung lagi dengan yang lainnya. Kita masuk nanti ke yang lainnya. Oke. Kalau gitu nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya ya, Budisi. Kalau gitu saya buat kreatif jangan kemana-mana dulu. Kita akan break sebentar. Dan nanti kita akan kembali lagi masih bersama Ibu Desi dan juga bersama Adam ya. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama. Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara. Sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling. Program inisiasi RRI bersama sekolah di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB. Yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid. Semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Be Young RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo. Oke, sahabat kreatif masih bersama belajar di RRI Guru Keliling. Kali ini kita sudah masuk ke segmen yang kedua. Dan tentunya masih bersama Ibu Desi dan juga bersama Adam nih, sahabat kreatif. Kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya pembelajaran kita bersama Adam. Kalau kita silahkan Ibu. Iya, terima kasih Kak Irvi. Sama-sama Bu. Nah Adam, tadi kita sudah belajar tadi tentang jam ya. Jam, Adam sudah tahu tadi jam berapa kita melaksanakan kegiatan. Nah, tadi kita sudah belajar juga tentang membersihkan rumah ya. Membersihkan rumah itu supaya kita terhindar dari berbagai ada macam penyakit ya. Atau juga ada hewan-hewan yang bisa tinggal di situ, dia bisa hidup di situ. Ya kan? Kalau lingkungan kita itu kotor. Ya kan? Nah, jadi kalau lingkungan kita bersih, Nah, itu nantinya kita akan terhindar dari hewan-hewan yang akan merugikan kita, manusia. Nah, seperti yang Adam tahu, itu ada nggak hewan yang merugikan kita, merugikan manusia? Ada. Ada. Nah, apa saja yang Adam tahu? Tikus, nyamuk. Kalau tikus kenapa dia? Kok sampai merugikan? Karena dia suka makan makanan manusia. Iya, suka memakan apa yang dimakannya sama tikus? Semua yang ada di meja. Nah, ya bisa ya. Kalau ada makanan di meja, itu kalau makanan itu tidak ditutup, maka tikus itu akan memakan makanan tersebut. Iya kan? Kemudian ada lagi misalnya kalau karton-karton, kardus bertumpuk-tumpuk di belakang atau di mana, di bawah tempat tidur, itu bisa mengundang datangnya tikus. Jadi nanti tikus itu akan dimakannya. Tikus itu semua dimakannya, Adam ya? Iya. Dia mau ya makan kertas? Iya. Iya. Pernah Adam lihat kertas-kertas dimakan tikus? Ada nggak? Pernah nggak bukunya dimakan tikus? Nggak. Nggak pernah ya? Tapi tikus itu mau nggak makan baju Adam? Mau? Mau ya. Nanti pas kita lihat, oh nanti udah bolong-bolong. Nah, makanya kita harus menjaga kebersihan di rumah. Terutama itu di kamar, di lemari. Ya, lemari pakaian itu kita susun dengan rapi. Iya kan? Terus ada lagi kadus-kadus atau barang-barang yang sudah tidak berguna, itu kita buang saja. Biar kita tidak mengundang tikus itu ke rumah. Rugi nggak kita? Rugi. Iya, rugi kita manusia. Makanan kita dimakan tikus. Kalau dimakan tikus, bisa bikin penyakit nggak? Bisa. Iya, bisa. Kita juga bisa sakit. Ya. Bisa sakit karena kotoran tikus, karena pipis tikus. Iya kan? Tuh, dia kan kotorannya di mana-mana. Ya, nak? Nah, kemudian tadi Adam bilang lagi, ada hewan yang merugikan manusia. Apa lagi tadi? Satu lagi, setiap tikus apa lagi? Nyamuk. Nyamuk. Nah, ini nyamuk. Bagaimana kita membersihkan rumah supaya tidak ada nyamuk? Bagaimana? Bersihkan yang ada di dalam kamar. Oh, ya. Di kamar biasanya apa yang mengundang nyamuk ke kamar itu apa biasanya? Sampah yang bertumpuk-tumpuk. Oh, di kamar juga ada sampah gitu? Iya. Sampah apa di kamar? Sampahnya kayak contohnya kayak plastik-plastik. Oh, plastik-plastik. Misalnya Adam siap makan apa ya? Makan kue, terus plastiknya taruh di kamar. Misalnya lagi di kamar, makan-makan. Iya, bagus. Terus apa lagi? Kita tidak boleh apa kalau di kamar supaya tidak ada nyamuk? Tidak boleh membuang sembarangan sampah. Iya, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Terus kalau kita suka menggantungkan baju, kain-kain, kita gantung-gantung itu mengundang nyamuk tidak? Iya. Iya, nyamuknya itu bisa bersembunyi di balik-balik pakaian kita itu. Banyak dia. Sering kan kalau kita, kalau ada yang tergantung pakaian di dalam kamar, kita goyang kainnya terbang nyamuknya ya kan? Iya. Nah, nyamuk itu jika menggigit kita, kita bisa bagaimana? Bisa kena DBD. Oh iya, bisa DBD ya Damia. Kalau misalnya nyamuk itu, nyamuk yang membuat kita, apa namanya itu nyamuk Aedes aegepti ya. Nah itu kalau kita digigitnya, kita bisa terkena penyakit DBD. Kalau itu tidak nyamuk yang DBD, nah itu kulit kita bisa bentol. Ya nak, digigitnya gantel kan? Nah, dihisapnya darah kita. Nah, itu juga merugikan manusia. Ya kan? Nah, selain hewan, tadi ada hewannya tikus, ada nyamuk, itu juga merugikan manusia ya. Di rumah kita itu kalau kita tidak bersih-bersih, nah itu akan datang itu nyamuk, akan datang tikus. Ya kan? Jadi nanti ada makanan, ada apa lagi, kain yang tergantung. Nah, makanya kita membersihkannya, jangan menggantungkan pakaian di dalam kamar. Kita lipat baik-baik, masukkan di lemari. Ada-ada seperti itu nak? Ada. Ada ya. Maka kalau kita menjaga kebersihan itu, hewan-hewan itu tidak akan datang dia ke rumah. Ya kan? Terus selain itu, ada masih ada, tahu hewan yang merugikan manusia, yang merugikan kita apa? Kadal. Hah? Apa? Kadal. Kadal? Ya. Kadal. Kenapa kadal merugikan manusia? Karena dia bisa itu buat kita geli. Geli? Oh, Anam geli saja. Berarti kalau dia geli, dia tidak merugikan manusia, cuma kita hanya geli saja melihatnya ya sayangnya. Berarti kadal itu tidak kita masukkan yang merugikan manusia ya nak ya. Nah, yang terbang selain nyamuk apa? Yang selain nyamuk. Yang merugikan kita? Laron. Laron, ya. Laron juga. Terus selain itu, yang bikin penyakit. Bikin penyakit kecoak. Kecua juga bisa, bagus. Ya, kecoak juga bisa membuat kita sakit ya. Apalagi kalau kotorannya itu kan, kalau kecoak itu kadang kan dipiring-piring juga mau dia ya. Hinggap ke sana, ke sini juga bisa menimbulkan penyakit. Ya, kecoak. Satu lagi ada namanya lalat. Ya. Ya, lalat. Tau lalat. Tau. Nah, lalat itu dia hinggapnya di mana? Makanan. Di makanan. Dia suka tempat yang bersih atau tempat yang kotor? Bersih. Hinggapnya? Lalat. Lalat itu kan suka ditumpukan apa? Sampah. Sampah itu bersih apa kotor, nak? Kotor. Kotor. Jadi, lalat itu dia akan hinggap dulu di tempat yang kotor. Ya kan? Setelah itu, di sampah itu akan bau tuh. Bau bangkai, bau apa. Hinggap dia di sana. Ya. Nah, nanti dia terbangnya masuk dia ke rumah Adam. Ya kan? Ya. Nah, masuk dia ke rumah Adam. Nanti dia hinggap di makanan yang tidak tertutup. Ya. Iya. Nah, diinggap di situ, nanti Adam lupa ambil terus dimakan. Nah, kita bisa dapat penyakit nggak? Bisa. Nah, sakit apa kita? Sakit perut. Nah, kita bisa terkena sakit perut, sayang. Nah, makanya kalau di rumah ada makanan, itu makanannya kita tuh? Tutup. Kita tutup. Kalau Adam jajan di luar, belanja di luar, itu beli makanan, belilah makanannya yang tertutup, yang dibungkus. Enak, ya? Jangan yang terbuka. Nah, kalau jajan, kalau kita lihat, oh ada banyak lalat itu hinggap tuh nong, 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 nong. Hewan-hewan yang merugikan manusia, yang merugikan keluarga kita masuk ke dalam rumah kita. Nah, kalau sempat dia rumah kita kotor, tidak bersih, lantai kita jorok, kamar kita kotor, dapur kita kotor. Nah, kecoak datang, lalat juga datang, ya kan? Nah, makanya jadi Adam harus rajin membersihkan lingkungan di rumah. Nah, di rumah itu tidak di rumah saja kita bersihkan. Di mana lagi? Di sekolah. Iya, di sekolah juga bagus. Nah, ini ada rumah, terus ada? Taman. Ada taman. Nah, taman ada juga di luar rumah, ya? Iya. Nah, kalau di taman, Adam kan mama katanya punya tanaman bunga itu. Iya. Iya, ada tanaman bunga, terus ada apa lagi? Ada pokat, iya kan? Iya. Ada pokat di belakang, terus ada tanaman apa lagi? Oh. Buah apa itu yang di luar? Ada parawih atau jambu biji. Iya, bagus. Ada parawih, jambu biji. Ibunya dikasih ya, kalau sudah ada buahnya ya. Iya. Terus, itu kalau jambu biji itu, atau pokat itu, ada nggak tumbuhan yang mengganggu biasanya? Yang merugikan, bisa merugikan kita? Ada. Apa itu? Benalu. Oh, iya benalu. Benalu itu nempelnya di mana, sayang? Di pohon. Di pohon. Nah, kalau benalu itu dia menempel di pohon, terus dia menjalar, menjalar, menjalar terus, sehingga dia benalunya jadi banyak. Banyak. Itu pohonnya jadi bagaimana? Pohon pokat lah misalnya. Pokat kita bagaimana jadinya? Jadi busuk. Oh, pokatnya bisa busuk. Terus, bisa apa lagi, sayang? Bisa nggak matang. Oh, bisa nggak matang pokatnya. Terus, apa lagi, nak? Bisa nggak tumbuh. Oh, bisa nggak tumbuh ya. Ya, bagus. Nah, sekarang apa yang Adam kasih tahu sama gue itu bagus ya. Betul. Nah, jadi kalau benalu itu sudah hingga di batang pohon pokatnya itu, Nah, dia akan merusak pohon pokat tersebut. Jadi, dia bisa mati atau pokatnya itu bisa nggak berbuah ya. Nah, pokatnya bisa nggak berbuah. Terus, apalagi, mungkin buahnya jadi kecil-kecil atau pokatnya tidak bisa berbuah. Nah, karena sudah dimakan sama benalunya. Jadi, dia perlu buat makanan tuh. Ya kan? Nah, benalu ini kan jahat nih. Wah, tanaman jahat kan. Nah, jadi dia merugikan. Nah, ruginya malah kepada kita. Aturan kita bisa makan pokat. Karena ada benalu yang di situ, akhirnya pokat kita tidak bisa berbuah. Nah, bagaimana caranya? Kita harus rajin membersihkan. Jadi, benalunya itu kita buang. Enak ya? Nah, selain itu, apalagi yang merugikan tanaman manusia? Tanaman yang merugikan? Rumput liar. Nah, iya, rumput liar. Nah, rumput liar itu biasanya kalau kita menanam-menanam bunga, ada di luar, di halaman juga bisa tumbuh ya rumput liar itu. Ya, terus di dalam pot juga bisa. Coba kalau di pot bunganya itu ada bunga, terus ada tumbuh rumput. Bagus enggak tumbuh bunga Adam? Enggak. Tidak. Kenapa tidak, Mak? Karena bisa membuat tanamannya pada mati. Oh, iya, tanamannya bisa mati. Kalau rumput liar itu sudah tumbuh, dia di dalam pot, ya, dia akan mengganggu tumbuhan bunga kita. Jadi, aturannya bunga kita bisa cepat tinggi, bisa bunganya cepat keluar. Karena ada rumput liar itu yang merusak, mengganggu, merebut makanan yang ada pada bunga itu. Akhirnya dia akan mati. Iya, kan? Ya. Tahu Adam ya? Makanya kita harus rajin menyangi bunga halaman di rumah. Atau bunga-bunga itu disyangi. Tahu ya disyangi? Disyangi itu ngapain? Dikasih cahaya. Menyangi itu apa namanya? Menyangi tanaman itu ngapa? Lupa Adam. Menyangi itu? Dicabut. Iya, bagus. Kita mencabut rumput yang tumbuh pada tanaman kita, ya. Itu menyangi. Jadi, kita membersihkannya. Jadi, kalau rumah, kita cara membersihkannya dengan menyapu, dengan mengepel, dengan piring kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Dicuci piringnya. Kamarnya bagaimana? Kita lipat selimutnya, dirapikan tempat tidurnya. Nah, kalau untuk tanaman di luar, itu kita dengan menyianginya. Kita coba rumputnya, kan? Kita bersihkan. Terus kita siram. Nah, kapan Adam menyiram bunga? Setiap hari. Setiap hari? Adam menyiram bunga pagi, malam, atau jam berapa? Kapan menyiram bunganya? Jam. Sudah kayak mau siang lah. Sudah kayak mau siang. Siang ke sore, sesudah sholat zuhur apa? Sesiap sholat asar? Siap asar. Nah, siap asar. Kalau siap sholat asar, itu waktunya kita waktu sore, ha? Sore hari. Tahu ya? Nah, berarti Adam menyiram bunga pada sore hari. Nah, sekarang kita sudah belajar semuanya dari kegiatan awal di rumah, sampai kita menjaga kebersihan di rumah, sampai kita ke halaman, sampai kita sudah mengenal waktunya, sampai kita sudah belajar hewan yang merusak. Yang merusak merugikan kita di rumah, kemudian tumbuhan juga yang merugikan, yang merusak, sampai pelajaran kita. Adam bisa ingat apa hewannya, apa nama tumbuhannya, sudah tahu ya sayangnya? Nah, sekarang coba Adam kerjakan latihan yang siapkan ini. Coba sekarang Adam kerjakan ya nak. Nah, mulai dari sini. Ini Adam nanti ada, coba baca nih. Tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh ayah. Nah, ya nanti Adam tulis sesuai dengan bacaan di sini tadi. Ya. Ya, coba sekarang Adam kerjakan ya. Ini pensilnya. Oke. Nah, Bu Desi, sembari Adam sudah mengerjakan tugasnya nih, Bu Desi, mungkin Kak Irvi juga pengen tanya-tanya sama Bu Desi gitu ya. Kalau Adam ini kan kriteria atau kategorinya itu adalah tuna grahita begitu ya, Bu ya. Nah, apa perbedaannya Bu dengan yang lain dalam cara mengajarnya, Bu? Kalau sama anak yang ini, pada umumnya hampir sama. Cuman kalau anak tuna grahita, kita lebih suka memancing dari dia, apa yang dia tahu. Jadi, dengan begitu dia bisa mengetahui apa-apa yang sudah dia ketahui gitu. Jadi, kita cukup memberi pancingan, terus dia menjawab. Nah, di saat dia menjawab, nanti kita meluruskan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk anak yang tuna grahita itu, dia kadang lebih suka kita beri pujian. Tapi itu, walaupun kadang jawabannya kurang tepat, jadi kita selalu menghargai apa yang dia jawab itu. Jadi, di sini kita selalu tidak menyalahkan gitu, tapi kita juga tidak membenarkan. Kita cukup bilang, ya bagus, nanti kita meluruskan lagi. Nah, seperti itu. Seperti Adam tadi ya, Bu ya. Jadi, Ibu hanya memberikan pancingan, memberikan pertanyaan. Nanti Adam sendiri yang jawab, karena jawabannya cukup ini ya, Bu ya. Tepat, ya. Ini karena Adam orangnya sangat interaktif, jadi dia selalu merespek dengan apa yang saya tanyakan. Itu dia menjawab, walaupun nanti jawabannya apa gitu, tapi apa yang terpikir sama dia. Tapi dia tetap menjawabnya seperti itu. Tapi tetap dijawab semuanya, ya, Bu. Iya, dijawab semuanya. Jadi, Adam juga tadi tuh, pas K.R.V. dengar waktu belajar, jawabannya kreatif-kreatif semua ya, Bu. Iya, iya. Adam termasuk anak yang pintar di kelasnya. Jadi, dia tanggap, dia bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah kami, yaitu kurikulum C. Dia termasuk anak yang sanggup untuk mengikutinya. Oke, nah, kalau untuk kurikulumnya sendiri, ada perbedaan nggak, Bu, dari sekolah SLB dengan sekolah umum? Iya, sangat berbeda. Nah, kalau di ini, kita sama-sama menggunakan kurikulum K13. Jadi, kurikulum K13 di SD normal dengan SLB itu sangat jauh berbeda. Oh, memang berbeda, Bu. Nah, memang jauh berbeda. Nah, jadi di situ, kita mempunyai KI, KD nanti yang bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Oke. Jadi, dalam satu kelas itu, kita tidak bisa memiliki kemampuan anak itu yang sama. Iya, nggak mungkin berbeda semua, Bu. Nah, dia berbeda. Seperti anak ibu, dalam satu kelas itu ada tujuh. Ada tujuh orang. Ada tujuh orang. Jadi, dalam tujuh orang itu, itu beda-beda. Ibu pun, cara mengajarkan, itu pembelajaran itu sering individual. Oh, makanya nggak banyak-banyak dalam satu kelas. Dan kalau tujuh itu, kalau seandainya sudah ada hiperaktif agak satu, nah, itu gurunya sudah kewalahan itu. Padahal, dikirinya cuma tujuh. Iya, cuma tujuh kan. Tapi, seandainya orang umum masuk ke dalam, ya sudah. Wah, pasti bingung ya, Bu. Nah, Adam sudah selesai, sayang? Sudah selesai, iya. Sudah selesai. Oke, coba kita lihat dulu nih jawabannya, Adam, ya. Ini, nah, itu. Tuliskanlah kegiatan dilakukan oleh ayah. Mengepel lantai, ya. Iya, tadi ayahnya? Ayahnya, iya, mengepel lantai. Bagus, pintar. Ibu menyapu lantai. Nah, kita lihat lagi. Ibu menyapu lantai. Iya, bagus. Iya. Terus, kakak merapikan meja. Iya, ya. Kakak tadi merapikan meja, ya. Iya, merapikan meja. Bagus. Tadi, membersihkan jendela. Iya. Oh, iya. Pintar, Adam. Bagus. Ya. Nah, Adam sudah bisa menjawab ini. Nah, selanjutnya. Iya. Coba ini, ya. Masih ada ini, Kak Irvi? Oke, boleh. Lanjutkan ya, Adam. Nah, kita masuk lagi ke urutan kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan satu. Ini nomor urutnya satu, dua, dan tiga. Nah, Adam urutkan berdasarkan jamnya. Mana yang lebih dahulu kita lakukan? Ya. Nah, sembari Adam jawab pertanyaannya, Ibu mengerjakan tugas. Ya. Ibu juga pengen tanya sama Ibu, nih. Gimana pendapat Ibu, pandangan Ibu, dan harapan Ibu juga mungkin tentang acara kita guru keliling ini? Iya. Terima kasih, Kak Irvi. Di sini kami dari pihak sekolah SLB sangat merasa senang dengan adanya program kegiatan ini, ya, Kak. Ya, dan khususnya juga saya sebagai guru-guru SLB juga sangat merasa senang. Karena inilah mungkin yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, ya. Karena selama ini anak luar biasa ini dipikir oleh orang awam itu anak yang sangat terbelakang sekali. Yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa hanya menyusahkan dan hanya membuat malu keluarga. Nah, itu sering terjadi. Kadang orang tua minder anaknya ini. Sebenarnya itu kita tidak perlu merasa minder atau bagaimana. Toh anak ini pasti mempunyai kemampuan dan bakat yang masih bisa dikembangkan. Nah, jadi di sini saya sangat antusias sekali dengan acara ini. Kemudian sangat, saya sebenarnya terharu dengan adanya kegiatan ini. Bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa SLB juga bisa. Anak-anak kita yang berkebutuhan khusus juga bisa. Semoga adanya acara guru keliling ini, acara seperti ini yang memperkenalkan anak-anak kita ke masyarakat yang lebih luas, itu bisa berlanjut ke depannya, Kak Irvi. Tentu, jadi harapan kita bersama ya, Bu. Iya, seperti itu. Jadi kami di sini guru dan pihak sekolah itu sangat senang dengan kegiatan ini, Kak Irvi. Oke, aminilah kalau gitu ya. Nah, itu juga Adam kayaknya sudah selesai, Bu. Kita periksa dulu ya, ini tugas terakhirnya nih untuk hari ini ya. Kita cek dulu, Bu. Kita cek lagi ya. Murutkan berikut. Kemudian ini adik dan kakak selalu bangun jam 5 pagi. Oh iya, jadi dari bangun jam 5 ya. Ini sesuai waktu ya, Adam ya. Nah, ini nomor 1. Bagus. Ya, Ibu cek list dah. Ya, betul. Kegiatan membersihkan rumah, kami selesai jam 11. Nah, jam dari ini kan Adam bangun jam 5. Terus, siap jam 5, kegiatan membersihkan rumah. Siap jam 5, jam berapa lagi? Apa langsung jam 11? Apa jam 7 dulu? Jam 7 dulu. Jadi, ini bagaimana? Terbalik? Iya. Coba perbaiki anak ya. Oke, ketuker nomornya ya. Biasa itu kak Irvi. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, begitu. Adam gitu. Jadi, kalau kita tanyakan kembali, misalnya dia ada yang kurang tepat, kita ulang kembali, dia paham. Iya. Di situ apanya. Karena setiap anak yang ada kekurangan, pasti kelebihan juga banyak ya, Bu. Iya, kelebihan juga banyak. Betul sekali. Tinggal gimana orang tua dan guru tentunya kita bisa mengembangkan kelebihan itu ya, Bu. Betul sekali. Nah, jadi di sini kita harapkan juga kepada orang tua itu men-support anak-anaknya. Jangan kita terlena, jangan maksudnya hanya menyerahkan anak ke sekolah. Keluar biasa, ya sudah hanya untuk melepaskan anaknya sudah sekolah, sudah seperti itu. Itu tidak terlepas juga dari bimbingan dan support dari orang tua. Kerjasama guru dan orang tua, ya, Bu. Betul. Karena tidak sedikit itu, apa, tidak sedikit prestasi yang sudah diraih bagi anak-anak kita di sekolah luar biasa itu yang sudah sampai ke tingkat nasional. Aduh, pastinya orang tua bangga, ya, Bu. Bangga sekali. Nah, kalau seperti anak, dia anak tunarungu, nah, kalau dia sudah punya prestasi di tingkat nasional, itu nanti dia untuk kuliah juga dapat prioritas. Oh, wah, luar biasa. Karena dia berprestasi. Iya, Adam juga nanti pasti bisa, ya, Adam, ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Semangat, ya. Nah, tugas-tugasnya juga sudah diselesaikan sama Adam, ya, Bu, ya. Iya. Luar biasa, nih, Adam. Gimana, Adam, perasaannya hari ini senang, nggak? Didatangin sama Ibu Desi, sama Kak Irvi juga, ke rumahnya untuk belajar, bareng-bareng senang, nggak? Senang. Senang, ya, luar biasa, kalau gitu. Ini betul semua, nih, Kak Irvi. Betul semua, juga, ya, Bu. Wah, luar biasa, kalau gitu. Berarti, Adam dapat nilai 100, ya. Iya, Adam. Iya, oke. Dapat nilai 100, nih. Tent, ya. Nah, mudah-mudahan besok ketika sudah kembali ke sekolah, semangatnya juga tetap sama, ya, Adam, ya. Iya, Adam. Iya, kalau gitu. Wah, nggak berasa, Bu. Satu jam berlalu begitu saja, ya. Satu jam, ya, Kak Irvi, ya. Iya, nih. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Bu, dalam situasi yang lebih baik, ya. Insya Allah, nanti bisa belajar kembali bersama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu Desi. Iya, sama-sama, Kak Irvi. Terima kasih juga untuk Adam. Iya. Salam sama mama, papa, dan keluarga, ya, sayang. Iya. Oke, deh, kalau gitu. Terima kasih juga untuk sahabat kreatif yang udah dengerin kita. Dan jangan kemana-mana, karena Guru Keliling masih akan terus hadir setiap hari Rabu di jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah dulu, Dam. Dadah. Di kamera, Adam. Iya, dadah. Dadah. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling. Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan sekolah di daerahnya, serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.